Intro Serangan mendadak kelompok militan Palestina Hamas ke Israel mendapat perhatian dunia. Terbaru pemerintah Afganistan yang dibegang oleh Taliban ikut buka suara terkait memanasnya kondisi kedua negara itu saat ini. Melalui situs resminya, Taliban mengaku jika pihaknya telah memantau dengan cermat kejadian di jalur Gaza. Merespon serangan itu, Afganistan menilai bahwa kejadian tersebut sebagai akibat dari pelanggaran hak-hak bangsa Palestina yang tertindas oleh Zionis. Pasalnya, Israel selama ini dinilai telah melakukan pelanggaran dan tak menghormati tempat-tempat suci umat Islam. Oleh karenanya, Taliban memberikan dukungan penuh atas perlawanan rakyat Palestina. Tujuannya agar mereka mendapatkan hak-hak mereka atas kebebasan dan kemerdekaan Palestina. Yang lantas meminta agar negara-negara Islam hingga organisasi Islam bisa menjegah kekerasan terhadap rakyat Palestina yang dilakukan Israel. Mereka juga didesak agar memberikan solusi untuk menyelesaikan masalah ini dengan memberikan hak sah kepada rakyat Palestina. Sebelumnya, pemimpin ceknya, Ramzan Kadirov juga menyatakan dukungannya untuk Palestina. Kadirov mengajak dunia untuk mengintervensi dan menjegah eskalasi lebih lanjut di Timur Tengah. Tak hanya ceknya negara besar lain seperti Rusia, Korea Utara, Iran hingga Arab juga memberikan dukungan kepada Hamas.